Kasus pencabulan terhadap anak kembali mencuat ke publik. Kali ini, tindakan asusila itu dilakukan oleh seorang ibu asal Tambelang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ibu berinisial AK itu merekam aksi pencabulan terhadap anaknya sendiri pada Desember 2023. Dikutip dari Tribunews, polisi pun telah berhasil menangkap AK di Jilingsi Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis 6 Juni 2024. Disebutkan KB Dumas, Polda Metro Jaya, Kombes Adia Risham, dari hasil pemeriksaan sementara, AK melakukan hal tersebut lantaran motif ekonomi. Adia menjelaskan, kasus yang dialami AK ini serupa dengan ibu muda berinisial R di Tangerang Selatan. Usut punya usut, AK melakukan tindakan asusila itu lantaran mendapat perintah dari akun Facebook bernama Ica Syakila, sama seperti R. AK juga dijanjikan sejumlah uang oleh sosok di balik akun Facebook tersebut. Rupanya AK sendiri sampai tiga kali diminta untuk mengirim konten pornografi oleh Ica Syakila. Ia diminta membuat video berhubungan badan dengan suang anak yang berusia 10 tahun, berfoto tanpa busana, dan membuat video persetubuhan dengan aki-aki. Kenapa tersangka sampai melakukan perbuatan tersebut? Sementara keterangan tersangka, awalnya tersangka melihat ada di beranda Facebooknya tersangka, muncul transfer transfer uang, orang yang memberikan uang, menjanjikan pekerjaan. Nah, kemudian tersangka AK ini mendem melakukan komunikasi melalui Facebook Messenger ya, melalui jalur pribadi. Gimana caranya dapat uang itu? Ini inisiatif dari tersangka AK awalnya. Atas tawaran-tawaran dari DM itu, dari laman Facebooknya IS. Laman Facebook ini sama dengan laman Facebook yang ditangani oleh Subditsiber, sama. Ternama Ica ya, nama akunnya. Setelah dia DM, gimana caranya dapat duit? Tersangka diminta oleh akun Facebook Ica ini untuk melakukan persetubuhan. Merekam persetubuhannya dengan anaknya. Nah, disepakati, dikirimlah video itu. Ke Facebook Ica itu. Kemudian, setelah ditagi-tagi, tidak dibayar. Bahkan, diminta lagi untuk mengirimkan lagi foto tersangka dengan menggunakan tanpa busana. Dia keberatan. Akhirnya dia lapor ke suaminya, suaminya sempat marah. Kemudian menyatakan hati-hati, itu bohong. Yang ketiga, ditanya lagi, ditagih lagi oleh tersangka, mana uang janji pembayarannya. Ya sudah, kata Facebook Ica itu, kamu rekam lagi persetubuhanmu dengan akik-akik yang disuruh cari sendiri. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. also,